Hai assalamualaikum anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semoga kalian sehat-sehat saja ya kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan baiklah anak-anak mari kita simak materi berikut ini ya sekarang kalian coba perhatikan soal yang pertama Pak Arief sedang membangun sebuah rumah ia sudah membeli 2350 batu bata karena kurang ia membeli lagi 1400 batu bata berapa jumlah batu bata yang dibeli oleh Pak Arief Oke sekarang kita coba selesaikan soal yang pertama ini diketahui batu bata yang ada yaitu 2350 kemudian beli lagi sebanyak 1400 jumlah batu bata Pak Arief yaitu 2350 ditambah 2400 nah kita bisa selesaikan dengan cara bersusun pendek biar lebih mudah ya anak-anak ya Nah ingat aturan bersusun pendek kalian harus meluruskan sesuai dengan nilai tempatnya satuan dengan satuan puluhan dengan puluhan saat ratusan dengan ratusan dan rimuan dengan ribuan Oke sekarang perhatikan penjumlahan bersusun pendek ini kita kerjakan mulai dari yang paling belakang dulu yaitu nilai satuan 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0 5 ditambah 0 hasilnya sama dengan 5 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan 7 dan 2 ditambah 1 hasilnya sama dengan tiga jadi jumlah batu bata yang dibeli Pak Arief adalah 3750 buah soal yang kedua jumlah penduduk di kelurahan makmur sebanyak 3725 orang sementara itu jumlah penduduk di kelurahan Maju Jaya sebanyak 2265 orang berapa jumlah penduduk di kedua kelurahan tersebut Oke sekarang dari soal cerita ini kita bisa selesaikan dengan operasi penjumlahan kita selesaikan dengan cara bersusun pendek ya anak-anak Oke setelah itu kita kerjakan dari yang paling belakang yaitu satuan dengan satuan disini ada 55 ditambah 5 sama dengan 10 kita tulis nolnya satunya kita simpan di puluhan Oke sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9 7 ditambah 2 sama dengan 9 3 ditambah 2 sama dengan 5 Jadi jumlah penduduk di kedua kelurahan tersebut adalah 5.990 orang Soal yang ketiga pada hari libur sebuah kebun binatang dikunjungi oleh 2.725 enam pengunjung Jika banyak pengunjung dewasa adalah 1.620 orang berapa banyak pengunjung anak-anak pada hari tersebut Oke sekarang kita selesaikan soal yang ketiga ini Dari soal yang ketiga ini diketahui pengunjung kebun binatang totalnya sebanyak 2.725 enam orang Nah disitu dengan rincian pengunjung dewasanya 1.620 Ditanyakan berapa pengunjung anak-anaknya Oke anak-anak dari penyelesaian ini kita gunakan operasi pengurangan Nah sama kayak penjumlahan kita selesaikan dari yang paling belakang Yaitu dari satuannya dulu 6 dikurangi 0 sama dengan 6 2 dikurangi 2 sama dengan 0 7 dikurangi 6 sama dengan 1 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Jadi banyak pengunjung anak-anak pada hari tersebut adalah 1.106 Oke selanjutnya adalah soal yang keempat Toku beras makmur memiliki persediaan 7.425 kilo beras Sebanyak 2.520 kilo beras dikirimkan ke beberapa toku Berapa kilo sisa beras yang ada di toku tersebut? Nah anak-anak dari soal yang keempat kita gunakan operasi pengurangan Kita gunakan dengan cara bersusun pendek Oke sekarang kita mulai dari tempat satuannya dulu 5 dikurangi 0 sama dengan 5 2 dikurangi 2 sama dengan 0 4 dikurangi 5 apakah bisa? Tidak bisa ya Jadi kita pinjam satu puluhan dari tujuh puluhan Satu puluhan sama dengan sepuluh satuan ya anak-anak Nah yang tujuh tinggal 6 10 ditambah 4 sama dengan 14 14 dikurangi 5 sama dengan 9 9 6 dikurangi 2 sama dengan 4 Jadi sisa beras yang ada di toku tersebut adalah 4.905 kilo Nah demikian tadi anak-anak Materi yang kita pelajari hari ini tentang menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan Apabila kalian belum paham atau kurang mengerti bisa kalian tanyakan ke Ustadz atau Ustadzah Oke Ustadzah ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu Mengaji, belajar dengan rajin, hormat kepada orang tua dan guru, dan selalu jaga kesehatan Ustadzah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh